Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta memperkirakan puncak musim hujan terjadi mulai pertengahan Januari hingga Februari. Sementara itu pihak BPBD Sleman telah bekerja sama dengan puluhan komunitas relawan untuk membantu evakuasi jika terjadi pohon tumbang. Hujan deras disertai petir dan angin kencang yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Senin sore menyebabkan sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan ataupun menimpa rumah. Selain menutup akses jalan, pohon tumbang juga merusak jaringan kabel listrik di belasan titik seluruh Kabupaten Sleman. Sampai selasa siang tadi, petugas masih melakukan pembersihan pohon tumbang yang menimpa kabel. Bahkan petugas terpaksa harus menutup akses jalan KRT Pringgo di Ningrat atau jalan alternatif Denggung menuju Godean. Bahkan petugas dari PLN masih melakukan perbaikan terhadap instalasi listrik yang rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta memperkirakan cuaca ekstrim hujan deras disertai petir dan angin kencang akan terus terjadi hingga pertengahan bulan Februari esok. Cuaca di wilayah ini sangat dalam beberapa hari ke depan bahkan beberapa hari minggu depan cukup intens ya artinya bahwa kondisi hujan deras, petir, maupun angin kencang akan kita buat ini muncul karena mengingat di bulan Januari ini antara pertengahan hingga pertengahan bulan Februari kita akan masuk dalam hujan-musim hujan ya dimana curah hujan mencapai jumlah tertinggi di bulan Januari dan bulan Februari ini ya. Sementara itu pihak BPPD Kabupaten Sleman sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan puluhan komunitas relawan dalam penanggulangan bencana, baik nonsor ataupun pohon tumbang. Dengan demikian jika sewaktu-waktu terjadi bencana penanganan dapat secepatnya diatasi. Sekitar ada 13 titik apa namanya pohon tumbang yang menutupi akses jalan kemarin tapi langsung dalam waktu singkat langsung bisa kita selesikan. Untuk penanganan agar cepat, sampai saat ini memang kita sudah cepat jadi relawan semua sudah stand baik. Di Sleman itu kita punya 49 komunitas relawan yang selalu stand baik dan siap dengan peralatannya sendiri masing-masing. BMKGDI dan BPPD Kabupaten Sleman menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati jika terjadi hujan deras disertai angin kencang. Selain itu masyarakat diminta untuk memangkas ranting-ranting pohon untuk mengantisipasi pohon tumbang. Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.